Welcome to Aisyah Bicca Channel Hai teman-teman, hari ini mama baru saja membeli buku yang gak disukur aku Kita buka isinya apa ya, aku mau tau Paket kenali nabimu, nah ini dari teki kibar kia Ya, buracan, buracan Tarik kemurakan beli suara Kita lihat yuk buku apanya Kita lihat yuk buku apanya Surprise Ini bareng-bareng sama adek ya Cah? Bukunya ya? Aduh depannya dong Wah, surprise Wah, ada berapa bukunya Isa? Bisa dihitung dulu Ditunjukin ke teman-teman Satu, dua, tiga, empat, 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 lima, lima Ini ada sejarah 25 Nabi dan Rasul Kemudian Ini bukunya ada lima Ada buku satu Buku dua Ya Tiga Buku tiga Buku empat Lima Dan buku lima Kalau buku satu biasanya dimulai dari Nabi Nabi apa yuk? Nabi Adam Bismillahirrahmanirrahim Nabi Nabi Kita lihat ya Nabi Adam Nabi Adam Nabi Idris Nabi Nuh Nabi Hud Terus Nabi Soleh Cerita, cerita, cerita Nanti Mau bobo ya ceritanya ya Kemudian Di buku kedua Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ceribrahim Nabi Lut Nabi Ismail Nabi Isha Yaakub Dan Nabi Ayu Gambarnya kayak gini nih Caan Nabi Ibrahim Tuh Tuh Seperti di buku Seperti di sekolah ya Itu kan lebih besar-besar Cerita Terus Buku yang ketiga Nabi apa ya Bismillahirrahmanirrahim Pip Oh aku tau Ini Nabi Musa Apa nih? Ini Nabi Musa Tuh Bakalnya di sini Nabi Musa Tau dari mana? Tau sendiri Dari gambar apa? Di gambar Di gambar ini Oh ya? Nabi Yusuf Nabi Yusuf Nabi Shuef Daud Sulaiman Dan Nabi Musa Dan Harun Ya betul Nabi Musa Nabi 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 Musa Itu Musa Iya Ditemukan di Dalam keranjang Di sungai Nabi 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 Ulan Wita Foreman Nabi Nabi Ulan Tuan Teman Kalau buka Buku yang terbuat dari Kertas Bukanya harus Hati-hati ogen1 Bukanya bisa Ayah evidence gimana gini set enggak boleh begini ya langsung ropik nanti langsung lecek bukunya gimana ya gimana bener nggak sih ini masih lecek tahu tuh berarti kurang lembut kurang lembut ini loh ya ambil ujungnya lagi nggak diginikan pelan-pelan nah nah pelan-pelan nggak mau dikerawat kerusa karena ini soft 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 apa ya kalau buku yang tebal itu kan namanya board book kalau ini soft book mungkin namanya nah sekarang kita bisa katanya kita buka buku selanjutnya dulu lihat isinya kisah nabi apa buka buku keempat Bismillahirrahmanirrahim nih gak mau kalau buka nih bukanya begini tuh gampang robek ada Nabi Hidir Ilyas Ilyasa Julkifli Yunus Zakaria Isa nah bukanya gila nak set tuh diginikan diginikan nah gitu bukanya nah pelan-pelan ya apa apa ya itu ya Nabi Hidir teman-teman nanti kita baca ceritanya di lain waktu ya di sesi bercerita bersama Aisyah sekarang kita review buku dulu aja nanti waktu di kanan saja teman-teman sebut itu ya iya sekarang kita baca yang eh kita bukai buku yang kelima isinya Nabi apa ya kita lihat yuk ada cerita Nabi oh buku yang kelima ini khusus tentang sejarah kehidupan Rasulullah teman-teman Nabi yang terakhir di Nabi lahir hingga Nabi wafat tuh tahun ke-11 Rasulullah wafat kokoh itu meninggal ya iya sejarah 25 Nabi buku 1 bukunya kids saya mau cerita buku mau cerita Nabi apa Nabi ini Tujuan Allah menciptakan manusia nah Allah tak tahu lihat sini dong saya Allah itu zat yang maha suci maha perkasa dan maha tinggi segala sesuatu yang Allah perbuat mulai dari menciptakan menghidupkan mematikan dan mengatur pasti terbebas dari kesalahan dan kekeliduan Allah subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan yang maha benar dan maha agung nih apakah Aisyah tahu siapa manusia pertama yang menciptakan oleh Allah Nabi Adam Nabi Adam sebelum Allah menciptakan Nabi Adam ya Allah berkata sama malaikat ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat sesungguhnya aku hendak menjadikan kalifah di muka bumi jadi manusia itu mau dijadikan pemimpin di muka bumi di bumi nah mengapa ya Allah itu menciptakan manusia ayo mengapa Allah menciptakan manusia ya nah Allah menciptakan manusia untuk beribadah kepada Allah Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah jadi Aisyah harus beribadah kepada Allah nah penciptaan Nabi Adam 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 adalah manusia pertama yang diciptakan Allah beliau diciptakan Allah tanpa ayah dan tanpa ibu langsung aja diciptakan nggak pakai dilahirkan Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah liat dari tanah liat yang berada di surga jadi Nabi Adam menciptakan di surga nah ini dari khidmat Allah Allah menciptakan Adam dari tanah liat tanah-tanah ini Allah menciptakan Adam pada hari Jumat iya setelah tubuh Adam diciptakan Allah meniupkan ruh ke dalam tubuh Adam Nabi Adam pun hidup dan beliau langsung bersin kemudian Nabi Adam mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin dan Allah mengatakan Ya Rahamu Allah Nabi Adam diciptakan Allah dalam bentuk manusia dewasa berbeda dengan kita yang mengalami masa kecil dahulu Allah menciptakan Nabi Adam dengan tubuh setinggi 60 hasta atau 27 meter teman-teman jangan lupa subscribe ya teman-teman jangan lupa ikut terus ya sebelumnya Aisyah dadah